Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma soliala sayyidina muhammad, wa ala alis sayyidina muhammad Apa kabar sodaraku, jumpa lagi di kandang tv channel Sain Patinama, menjadi pemain bola atau pesepak bola keturunan ketiga Yang dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia Sebelumnya, PSSI telah melakukan naturalisasi terhadap dua pesepak bola keturunan Indonesia Yakni Jordi Amat dan Sandi Wals Lantas, siapa sebenarnya Sain Patinama? Berikut ulasan biodata dan profil singkatnya Berserta informasi lainnya, mengenai sosok Sain Patinama Sain Patinama merupakan pesepak bola kelahiran Lelistad Belanda Tanggal 11 Agustus tahun 1998 Pesebak bola yang saat ini berusia 23 tahun ini memiliki nama lengkap Sain Elian J. Patinama Darah Indonesia Sain Patinama berasal dari ayah kandungnya Yang dikatakan berasal dari Semarang, Jawa Tengah Sain berposisi sebagai back kiri, dan saat ini bermain untuk klub divisi utama Liga Norwegia Tim ini dibela oleh Sain Patinama sejak tahun 2021 lalu Sebelumnya, Sain Patinama bermain untuk Teslar Klub yang berlaga di divisi 2 Belanda, Irste Divisi, sejak tahun 2019 Adapun karir Sain Patinama di skuad senior dimulai di tahun 2017 Ketika ia bergabung bersama Jong Utreh Di level junior Sain Patinama pernah membela SV Lelistad 67 Tahun 2004 sampai tahun 2007 Ajax Tahun 2007 sampai tahun 2010 Dan Utreh Tahun 2010 sampai tahun 2017 Meskipun ayahnya merupakan orang Indonesia Belum ada informasi tentang siapa namanya Dan kenapa ia memiliki Margapati nama Yang berasal dari Maluku Selain itu, informasi mengenai nama ibunya pun belum tersedia Demikian informasi biodata singkat Sain Patinama Pemain keturunan yang akan segera berseragam timnas Indonesia Terima kasih telah menonton video ini Semoga dapat bermanfaat Sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya